16.000, tapi SNI ISO. Jadi, ISO itu sudah diadopsi, sudah diserap oleh Indonesia menjadi sedang nasional Indonesia, SNI. Ada skema-skema yang lain. Khusus dengan perubahan waktu, time frame-nya, jadi kalau Bapak sekarang di tahun 2000, kita ini ada di tahun 2017, kira-kira satu tahun lagi ya. Dan enggak sampai, ya. Mungkin setahun cuma berapa bulan. Setahun satu bulan. Kalau kita ngacu pada Agustus, ya. Enggak berasa. Dulu saya ngomong begini, masih dua tahun setengah, dua tahun setahun setengah. Sekarang sudah tinggal, waktunya tinggal satu tahun lagi Bapak-Ibu harus memikirkan kalau akan mengadopsi ISO yang versi terbaru ini. Silakan di-arrange kira-kira selama setahun ini akan dilakukan apa-apanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya, silakan, Bu. Oke, baik. Pertanyaan Ibu berarti dokumen apa saja yang harus kita siapkan, ya, Bu, ya. Oke, nanti jawabannya, Bu, ada di slide menjelang slide akhir nanti. Itu dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Tapi minimal saya sudah kasih gambaran tadi, ya. Yang membedakan ciri ISO 14 dengan ISO-ISO seri yang lain bahwa ada yang disebut dengan aspek dan impact itu. Itu yang tidak ada di seri-seri yang lain. Oke, itu salah satu gambaran, ya. Ada pun dokumen wajib yang lain nanti ada di bawah-bawahnya. Karena versi 14 dengan 15 dikit agak berbeda, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya ini. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Selain itu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini adalah perubahan utama di ISO versi yang terbaru. Kita akan lihat perubahan apa saja. Nanti kita akan ngobrol soal ini. HLS High Level Structure yang tidak ada di versi yang 2004. Kemudian beberapa definisi-definisi yang baru. kemudian ya ini kita ada muncul kalimat risk-based dan kemudian life cycle. Ini juga. Oke, pertama saya akan ngobrol soal ini. HLS Apa ini HLS? Oke. High Level Structure. Ya. Pertama